selamat menikmati salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi tepatnya nama brandnya itu Baby Kitchen ya Bo ya Baby Kitchen ini salah satu produk salah satu pengusaha asli dari Desa Cisarua Bu Rinat mohon maaf tuh ganggu waktunya karena kelihatan banget ya kalau dari ininya lagi produksi banget diganggu di tengah-tengah waktu produksinya hari ini kita mau tanya-tanya tentang Baby Kitchen ya Bo kalau boleh tahu dari tahun berapa Baby Kitchen usaha berjalan dari kira-kira tahun 2021 ya udah mau jalan 3 tahun berarti tetap aja ya 2021 di tengah-tengah covid ya covid masih rame waktu itu di Indonesia kenapa pilihnya usaha bakery Bo karena kan kalau lagi covid tuh orang lagi justru semangatnya lagi kendor buat usaha ini malah istilahnya tuh peledi banget percaya diri buat bikin usaha kalau awal-awalnya itu nggak ada rencana apa buat buka usaha ini ya bakery gitu ya waktu itu kan covid ekonomi lagi sulit gitu kan waktu itu kan saya baru pulang dari TKW lah gitu ya jadi TKW di luar negeri gitu ya itu sempat mau kesana lagi mau kesana lagi cuman ya kondisi di Indonesia itu kan lagi covid kan susah gitu ya berangkat lagi ya udah iseng-iseng bikin apa produk pertama yang saya bikin tuh adalah bolan gitu ya boleh aja aku diangkat aja iya boleh tapi kalau udah diangkat boleh dimakan gitu ya ini salah satu berarti produk pertama produk pertama yang misalnya diciptakan diciptakan waktu itu di dagang sama gurih nyimpen dulu tuh di warung 10 biji gitu pas pertamanya tuh kan itu ya sulit banget gitu ekonomi di rumah tuh cuman punya apa keju sama eh terigu sama apa yang satu lagi terus saya tuh beli keju gitu sama anak saya pinjem uang iya awal banget gitu awal banget dari modal Rp30.000 masih ingat saya Rp30.000 modal iya cuma 10 jadinya 10 biji doang gitu ya jadi ya jadi satu adonan lah paling ya 15 biji kayak gitu enggak kalau banyak lah itu enggak enggak ke warung tapi ternyata laku gitu ya alhamdulillah waktu itu cuman nyimpen 10 biji pas gitu 10 menit kesini eh udah habis katanya tambah lagi yaudah dari sana banyak request pokoknya waktu itu saya tuh punya cuman punya kontak WhatsApp tuh cuman 30 orang gitu ya Taya terus sekarang tuh udah alhamdulillah udah 400 waw udah 400 dalam jangka waktu 3 tahun ini 3 tahun alhamdulillah terus waktu itu kan cuman satu produk aja saya bikin terus katanya jangan itu aja dong katanya bikin lagi yang lain gitu ya dari situ jadi nambah 2 produk 3 produk gitu sampai akhirnya sekarang udah berapa banyak produk alhamdulillah sih sekarang banyak banyak juga kan sesuai pesanan gitu betul 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 sesuai pesanan kayak kolewang tahun kayak brownies itu bolu-bolu lah gitu hantaran gitu betul betul segala jenis bakery kue-kue itu ibu layani ya pesanan itu selagi masih berbau bakery itu pasti dilayani berarti lucu ya yang uniknya tuh dalam 3 tahun modal 30 ribu sekitar 10-15 produk doang dijual di warung 10 menit langsung 15 piece wah luar biasa berarti memang dari segi rasa tuh sudah teruji berarti kan ya alhamdulillah sudah masuk ke lidah konsumen gitu kan ya berarti selama 3 tahun ini lika-liku usaha tuh udah kerasa banget ya ibu ya naik turunnya tuh udah mulai kerasa ibu ya awal-awal jaman covid itu kena maksudnya kena efeknya gak sih susah buat pemasaran gitu kan ya nganter-nganterin produk kena efeknya juga gak sih kena juga sih teh waktu itu ya kan apa harus pakai masker lah gitu ya ribet kan ya hand sanitizer gitu kan ribet banget pokoknya terus saya pas pertama cari pelanggan gitu ya jauh juga dianterin udah bikin ini beres apa diantrin dulu gitu pokoknya perjuangannya lah gitu loh bener-bener sendiri gitu ya jalan jelek juga pokoknya diantrin gak ada memang beda-beda ini ya demi 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 apa tadinya cari apa ya dari customer juga gitu kan ya dan memang nyari peluang-peluang lain gitu kan ya tapi kalau posisi udah 3 tahun berlalu ini udah berapa banyak bu kan awalnya dari warung terus dari warung nitipnya kemana dari warung terus pas kesininya ada yang mau saya mau jual lagi dong teh mau jadi reseller kayak gitu dari situlah yang meledaknya gitu oh dari reseller reseller dari reseller reseller gitu kan pada ini pada mau gitu mas harin ini produknya berarti sejauh ini udah berapa banyak reseller bu ada lumayan sih teh ada ada 5 cabang gitu udah banyak orang iya udah masuk ke rumah sakit gitu banyak ke kecamatan gitu kalau ada acara-acara kayak kemarin pemilu gitu kan snack box banyak banget kalau disini itu yang bestseller nih kue sus kue sus susnya harus di uji maksudnya dari segi rasa kalau misalkan produk-produk bakery itu sebenarnya udah banyak ya bu suka bumi kayak sus bolu-bolu brownis-bronis sebenarnya udah banyak tapi yang ngebedain kalau dari segi resep gak usah ngebongkar bahannya sih cuman yang ngebedain spesialnya produk ibu sama produk-produk lain itu apa maksudnya dari produk yang mana yang semuanya semuanya dari harga harganya spesial ya harga ekonomis lah saya jual cuma 2 ribuan gitu kan kue sus semuanya diratain aja 2 ribu harga mungkin juga rasa juga ya mungkin gitu ya kan misalnya murah juga kalau gak enak makanya makin banyak makin setiap hari produksi siapa ini produksi ya ibu setiap hari alhamdulillah setiap hari berapa orderannya paling banyak sampai seribu juga pernah teh sendirian sama anak sama dibantu ada beberapa oh tapi karyawan itu anggota keluarga jadi bukan dari tetangga gitu tapi masih bisa kehandle iya alhamdulillah cuman ya gitulah harus gadang betul-betul karena kan seribu piece ratusan piece tuh gak gampang ya ibu ya walaupun bentuknya kecil-kecil tapi justru kecilnya itu yang bikin tanggal kalau bahasa Jerman jadi memang prosesnya gak gampang kalau dari selain bakery ini bolu pisang brownies yang kayak ibu bilang tadi ring seharganya berapa kalau bolu pisang itu saya jual 45 tergantung request request ukuran iya ada juga yang mini 25 berarti kalau misalkan mau request bisa datang ke rumah itu biasanya dijualnya dimana bu di online di sosmed boleh di sosmed di ig ada ig nya baby kitchen di facebook facebook pas yang gak ada berarti di ig aja ya di ig sama pas apa kalau di whatsapp nya di nomor berapa boleh disebut ya lupa ya nomornya kalau boleh nantilah iya lah ya nanti calon ditumpulkan aja nanti di bawah ini nanti tinggal di klik aja kalau pesanan berarti lewat whatsapp banyaknya ya bu kalau misalkan mau pesen misalkan ada nih masyarakat yang mau beli untuk acara lamaran misalkan ada ketentuan gak hamin sekian jam hamin sekian hari pesanan harus udah masuk harus ada tiga hari sebelum tiga hari sebelum acara itu harus ada udah harus menghubungi jadi kalau ngedadak gak bisa karena setiap hari ada ya soalnya kan kadang full gitu kadang full gak bisa nerima orderan lagi gitu kan suka kasihan gimana gitu bukan nolak rejeki ya tapi waktunya aja harus disesuaikan iya gitu kan bisa diatur gitu kan bisa tambah tenaga kerja nah betul-betul jadi bisa diminis dari sekarang gitu kan kalau pembelian sendiri ada minimum pembelian gak bu enggak saya mah di jual per piece aja di jual per piece pesanannya berapa bisa bilang misalnya satu box nih kan isinya 10 pengen campur campur tiga macam iya dicampur tergantung requestnya permintaan tapi sejauh ini bu karena kan tadi juga bu Rina udah bilang ada beberapa reseller ya yang sudah ada di sekitaran sini kalau misalkan gak bisa datang kesini gak bisa beli online di resellernya gimana aja boleh disebutin gak gimana maksudnya tempat dagangnya tempat dagangnya gak tau kalau diserahkan kadang di rumah sakit katanya gitu di rumah sakit rumah sakit gitu kan dimasukin ke sana berarti sisanya ngambil barang ngambil barang tapi memang untuk pemasarannya ibu sendiri pun kurang tahu titik-titiknya ya luar biasa bisa gitu ya jadi yang penting produknya diambil diambil kadang saya anterin aja ke rumahnya gitu berarti resellernya sendiri tetangga sekitaran sini daerah Sukaraja ada yang daerah Ciberem nyelindung cikaret gitu sampai nyelindung juga ada berarti ada luar biasa berarti untuk wilayah Sukabumi Utara emang gak susah lah ya nyari produknya baby kitchen tinggal bisa beli online juga gitu ya terakhir bu motivasi sendiri buat ibu bertahan selama tiga tahun ini selain dari ekonomi ya selain karena menghasilkan itu tadi ya motivasinya nah betul motivasi supaya tetap konsisten berdagang produk-produk bakery ini apa siapa tahu nanti di luar sana ada yang bisa apa ya istilahnya itu meniru sama-sama memberikan semangat buat teman-teman kalau yang bukai di luar sana silahkan ya kalau gimana ya ngomongin gak apa-apa jadi lebih ke motivasi ibu aja jadi kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang lagi merangkak usaha juga dari nol gitu kan ya supaya mereka tetap semangat tuh kayak gimana sih boleh berbagi ilmunya gak ya pokoknya gitu aja meskipun kita lagi sepi gitu ya tetap aja semangat gitu kan kita lihat apa kalau saya pribadi ya ya kebutuhan saya hari-hari aja teh gitu kayak gitu aja anak gitu kan waktu itu masih sekolah gitu kan harus ada tiap harinya gitu jadi memang pokoknya meskipun kita lagi sepi kan usaha itu kan kadang ada kadang enggak gitu ya sepi, rame gitu kan udah naik turun gitu udah biasa gitu tetap aja semangat buat ini pokoknya kalau saya pribadi buat kebutuhan aja kebutuhan sehari-hari betul kebutuhan setiap orang tuh setiap hari ada ada motivasinya jadi gimana caranya supaya bisa bertahan hidup itu apapun harus terus gini aja misalnya kita harus kreatif juga ya teh ya misalnya kita kan kalau produk ini aja kan bosen gitu orang tuh kita harus punya ide gitu kan kayak sekarang cuaca lagi panas gitu saya bikin jus gitu kan jadi ada sampingannya gitu ada variasi jualannya betul berarti inovasi variasi kreatifnya harus ini lagi cuaca lagi ini nih lagi panas apa ya gitu jangan kue mulu kan gak ada kan orang haus pengen kue sus kan gak ada ya betul-betul yang ada cari minuman cari minuman kayak gini alhamdulillah saya sampai 30 cup sehari luar biasa sok aku dicoba nanti dicoba jadi kalau misalkan inovasi kreasi itu memang harus muncul siapa hari dilihat dari iklimnya cuacanya yang lagi ngetrend itu apa gitu ya luar biasa kalau gitu berina terima kasih atas motivasinya mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang lain teman-teman yang lain yang sekarang itu lagi memang misalnya itu lagi berjalan sedikit demi sedikit lebih terima kasih mereka selain karena kebutuhan tadi tapi ada kreasi dan juga inovasi yang dimaksudkan kalau gitu sahabat RCL itu dia obrolan kita dengan VW Kitchen miliknya Ibu Rina yang jenan dia yang bertugas RCL kami ada bersama Anda